Rikmah kami lah, rikmah kami lah sungguh menasari Hidup kehidupan, banghidupan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillah minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Bersyukur kepada Allah Ta'ala Yang telah memberikan berbagai macam nikmat Salah satunya yaitu nikmat kesehatan Serta salawat salam tercurahkan kepada manusia satu-satunya yang paling mulia Yakni baginda Nabi Muhammad SAW Berjumpa kembali di acara Hikmah Kamilah Memperindah Nafsani dan Ruhani Saya Abu Jimi dan Alhamdulillah ada Pak Kiyai bertemu lagi bagaimana kabarnya Pak Kiyai Alhamdulillah sehat-sehat Ustaz Jimi bagaimana Ustaz Jimi Sehat Pak Kiyai Jadi seperti biasa Saya dan Pak Kiyai akan menemani Pemirsa dimanapun Anda berada untuk beberapa menit ke depan Untuk video kali ini Ada pertanyaan Pertanyaan di video puasa wetonan Pak Kiyai Iya Dari Pujangga turun gunung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mau nanya Pak Kiyai Tentang mengenai Al-Quran diturunkan melalui tujuh huruf Mohon penjelasannya Pak Kiyai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya memang Al-Quran itu dalam sebuah hadis disebutkan Memang diturunkan melalui tujuh huruf Tapi mohon maaf jarang sekali yang membahas itu Jarang sekali yang membahas tentang Al-Quran diturunkan melalui tujuh huruf Sehingga pertanyaan ini berarti penanyaannya luar biasa Makanya namanya siapa? Pujangga turun gunung Pujangga turun dari gunung Luar biasa ini Istilah Pujangga biasanya kan Orang yang biasa otak-atik Kata-kata Sastrawan yang tinggi Ya ini pertanyaan sangat bagus Pertanyaan yang sangat luar biasa Oleh sebab itu saya ambilkan Sebuah hadis riwayat Imam Tobroni Di dalam kitab Al-Kabir Dari Ibnu Mas'ud Hadis ini hadis Hasan Saya bacakan hadisnya Bismillahirrahmanirrahim Ada yang membaca Matlaun Ada yang membaca Muttolaun Ungzilal Al-Quran Wa Al-Quran itu diturunkan Halasabati Ahufin melalui tujuh huruf Likul liharfin minha dhuhrun wabatnun Likul liharfin bagi setiap satu hurufnya Minha dari tujuh huruf itu Dhuhrun ada makna dhuhrun Wabatnun dan ada makna batin Walikul liharfin setiap satu huruf Haddun ada batas-batas Ada batas-batas Ada definisi-definisi Walikuli haddin dan setiap batas itu Muttolaun Yang ditelah Ini Di dalam kitab Sirajul Munir Sarahnya Al-Jami'u Suhir Justru Mengatakan Yang disebut zuhir disini bagaimana Fadzuhruhu ma dhuhrumim ma'anihi li ahlil ilmi Yang disebut zuhir disini adalah Segala sesuatu yang zuhir Maknanya menurut ahli ilmu Nah kalau orang awam ya Enggak tahu tau Al-Quran Al-Quran itu luar biasa Kalau dipahami makin dipahami makin sulit Dimengerti itu Al-Quran Karena Yang dimaksud batun Yang tafsirnya sangat tersembunyi Kecuali orang yang memang benar-benar ahli tafsir Baik tafsir itu Mukoroni Ijmali Tahlili Maudui Dan isari Insya Allah akan bisa memahami Jadi yang disebut Makna batin itu adalah Yang tafsirnya sangat sulit Kemudian yang dimaksud Walhaddu Walhaddu ahkamul halali wal haram Batasan-batasan tentang halal dan haram Serta walmut tola'u likul liromidin minal ma'ani wal ahkami Yang dimaksud mut tola' itu Yang ditela'ah Yang dipahami Yang diteliti Bagi setiap sesuatu yang tersembunyi Sangat Sangat Samar Sangat tersembunyi Dari makna-makna Dan hukum-hukum Ini Pengertian yang tertulis di dalam kitab Sirojul Munir Sarahnya Al-Jamiyah Sohir Jadi Al-Quran diturunkan melalui Tujuh huruf Setiap satu huruf Dari tujuh huruf itu punya makna Zuhir Punya makna batin Setiap satu hurufnya punya batasan-batasan Setiap batasan-batasannya Itu adalah harus ditela'ah Itu Itu Al-Quran Hadis riwayat Imam Tobroni Oleh sebab itu ada Sebagian guru saya Guru hikmah saya itu memberikan gambaran Bahwa Al-Quran ini diturunkan melalui Tujuh huruf Dengan tinjuan disiplin ilmu hikmah Ilmu hikmah itu Memahami Al-Quran itu Bukan hanya sebatas makna Zuhir saja Tapi sampai pada tahapan Dari jumlah huruf yang ada Macem huruf yang ada Jumlah bilangan dengan huruf Baca Duhun Kemudian penambahan Kemudian pemecahan Kemudian pengkalian jumlah total Serta jumlah global Dari Sebagai hasil akhir Yang menjadi isyarat ayat Tapi memang itu tinjunya Tafsir isyari Salah satu Pembimbing saya Pernah memberikan contoh ini Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Itu jumlah hurufnya Ada sembilan belas Itu jumlah hurufnya Ada sembilan belas Kemudian macam hurufnya Itu ada sepuluh Bak, sin, mim, alif, lam, ha, ro, ha, nun, dan ya Itu jumlahnya sepuluh 6A sembilan belas Ditambah sepuluh Kemudian jumlah bilangannya Menurut Abad Jadun itu Ada tujuh ratus delapan puluh enam Tujuh ratus delapan puluh enam Ditambahkan tadi Sembilan belas Ditambah sepuluh Ditambah tujuh ratus lapan puluh enam Maka jumlahnya ada Delapan ratus lima belas Delapan ratus lima belas Setelah kita memahami jumlah Keseluruhan tadi jumlah delapan ratus lima belas ini Ingin kita memahami Supaya sampai pada tahapan Isyaratul Qodiyah Isyaratul Ayat Maka harus ada pemecahan Angka delapan Dipisah dari lima belas Angka delapan dipisah dari lima belas Kemudian dikalikan lima belas kali delapan Atau delapan kali lima belas Jumlahnya ada seratus dua puluh 120 ini sebagai jumlah global dari hasil akhir untuk menemukan Isyaratul Ayat Jadi tadi jumlah hurufnya ada sembilan belas Macem hurufnya ada sepuluh Jumlah bilangan menurut Aba Jadun Itu ada tujuh ratus delapan puluh enam Degabung sembilan belas tambah sepuluh tambah tujuh ratus lapan puluh enam Maka jumlahnya ada delapan ratus lima belas Itu sudah berarti tiga kan Tiga makna Jumlah huruf Macem huruf Jumlah bilangan Kemudian penambahannya Penambahan berarti sudah empat Kemudian pemecahan Pemecahan tadi Delapan dipisah dari lima belas Berarti sudah keenam Kemudian jumlah terakhir Delapan kali lima belas Ada seratus dua puluh Ini makna Isyarat dari angka Karena apa? Hikmah gwebiya itu akan senantiasa berkiblat kepada angka Dasar pemikiran mereka itu Fa'innal a'adada sirum min asurillah Fa'innal a'adada sesungguhnya bilangan itu Sirun adalah rahasia min asurillah Dari rahasia-rahasia Allah Ketika kita ingin melihat rahasia Dibalik ayat-ayat Al-Quran Maka dengan angka-angka itu Kita menemukan salah satu rahasia Dibalik bismillahirrahmanirrahim Itu ada angka Satu dua kosong Satu Mengisaratkan kita harus betul-betul Khusu konsentrasi Dua Menunjukkan adalah Keseimbangan kosong Dengan dasar hati yang Tidak terisi Kejuali diisi oleh Zikir kepada Allah Jadi bismillah ini Perlu menerapkan Akhlak ilmu alif Harus menerapkan Akhlak alif Karena apa? Akhlak bismillah itu kan Menyadari Kalau orang mohon maaf Kalau orang Muslim Sedunia ya Kalau muslim sedunia Membaca Bismillahirrahmanirrahim Dengan akhlak Yang kita terapkan Keseharianya Bismillahirrahim Dengan menyebut Allah Kalau sudah bahasanya Menyebut Allah Berarti Menyadari Bahwa kita Membutuhkan Allah Kita membutuhkan Allah Ketika kita Membutuhkan Allah Disitu berarti kita Lemah Ya ayyuhannasu Sesuai dengan Sesuai dengan Al-Quran Ya ayyuhannasu Antumul fukara Antumul fukara U'ilallahi Wallahu 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 al-guniyu Allah ta'ala Maha kaya Ya ayyuhannasu Wahai manusia Antum Kamu Al-fukara Membutuhkan Ilallah Kepada Allah Wallahu al-guniyu Allah ta'ala Adalah Maha kaya Dalam suatu ayat Disebutkan seperti itu Ini Akhlak bismillah Akhlak bismillah Tadi Ketika kita Menyadari Bahwa kita Mempunyai Super kekurangan Maka kita Harus Senantiasa Bersandar Kepada Allah Nah Dengan kita Menyadari 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 Bahwa kita Mempunyai Super kekurangan Ini Maka akhlak Bismillah Bisa disimpulkan Menyadari Coba Islam Sedunia ini Muslim Sedunia ini Ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim Kemudian Akhlaknya Diterapkan Menyadari Setiap Harinya Setiap Waktunya Setiap Saatnya Akhlaknya Menyadari Terus Kalau Kalau orang Ini Menyadari Mau Korupsi Menyadari Bahwa korupsi Itu tidak Baik Korupsi Itu merugikan Orang lain Enggak akan Jadi korupsi Menyadari Kok Mau Ngomongi Orang Mau Gunjing Orang Mau Ribah Menyadari Bahwa ribah Itu adalah Dosa Enggak jadi Enggak jadi Ribah Kemudian Mau Apa Mau Melakukan Perilaku-perilaku Yang dasarnya Egois Kalau Menyadari Maka akan Tidak ada Egois lagi Kalau misalkan Contoh lagi Mau nyuri Misalkan Menyadari Bahwa Nyuri itu Adalah Ngambil Hak Orang Lain Yang Tidak Boleh Dan itu Merugikan Orang lain Maka tidak akan Menjadi pencuri Ini orang Tapi mohon Maaf Akhlak Bismillah Yang menurut Orang Hikmah Ini adalah Menyadari Belum Tampak Belum Tampak Di lingkungan Kita sebagai Muslim Mestinya Kalau Kita Betul-betul Membaca Al-Quran Bismillahirrohmanirrohim Dengan Menyebut Allah Yang Maha Murah Dan Maha Maha Pemurah Maha Penyayang Ini kan Langsung Mestinya Kita Menyimpulkan Oh berarti Orang itu Harus Menyadari 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 Mau Galak Sama Suami Menyadari Tidak Jadi galak Mau Galak Sama Istri Menyadari Bahwa Galak Itu Sifat Yang Tidak Baik Itu Tidak Jadi Galak Jadi Kesimpulannya Untuk Bismillah Saja Ketika Akhlak Menyadari Ini Diterapkan Maka Insyaallah Akan Menjadi Baik Semua Orang Insyaallah Rumah Pun Tidak Perlu Ada Pintu Iya Akan Baik Semua Kalau Muslimnya Sudah Betul Betul Bisa Menerapkan Akhlak Menyadari Dibalik Bismillah Rahman Rahim Ini Salah Satu Tinjuan Hikmah Guibiyah Menurut Guru Saya Ini Dengan Dasar Hadis Unzilal Quran Wa ala Sabati Ahrufin Nikuli Harfin Min Hadhun Wabatnun Walikuli Harfin Haddun Walikuli Haddin Mut Tolaun Ini Salah Satu Metode Disiplin Hikmah Guibiyah Di Dalam Memahami Al-Quran Melalui Dasar Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Imam Tobroni Di Dalam Kitab Al-Kabir Dari Imam Ibn Masud Hadis Ini Hadis Soheh Itu Baru Bismillah Pak Ustadz Baru Bismillah Yang Dicontohkan Oleh Yai Saya Dan Alhamdulillah Sebetulnya Saya Pernah Menulis Buku Pernah Menulis Buku Angka Dibalik Surah Fatihah Tapi Belum Belum Keluar Memang Itu Belum Dicetak Itu Sudah Punya Sudah Ada Hak Ciptanya Sudah Tak Ajukan Tapi Belum 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 Dikeluarkan Insyaallah Nanti Akan Direvisi Lagi Dan Ini Pembicaraan Tentang Quran Diturunkan Melalui Tujuh Huruf Itu Dengan Metode Angka Tadi Sudah Sudah Saya Tuliskan Disitu Sampai Tentang Penggalian Ayatnya Juga Ada Serta Ada Penerapan Akhlak Menggunakan Ilmu Ma'ani Itu Dasar Awalnya Dari Kajian Hadith Tapi Mohon Maaf Ini Kalau Dibicarakan Panjang Sekali Karena Ini Metode Pemahaman Al-Quran Yang Dasarnya Dengan Apa Ya Dengan Tujuan Utama Supaya Kita Memahami Al-Quran Itu Bukan Hanya Lafli Saja Tapi Sampai Kepada Huruf Demi Huruf Satu Huruf Hilang Itu Kelihatan Contoh Tulisan Tulisan Dalam Mus'af Itu Kan Ada Misalkan Zalika Zalika Itu Hanya Zal Sama Harokat Berdiri Itu Sudah Hilang Satu Huruf Itu Karena Apa Zal Dengan Alif Dengan Alif Biza Biza Frodin Muzha Karin Asyri Bizi Wadih Tita Alal Hung Saktasir Itu Ada Alifnya Biza Ada Alifnya Itu Sudah Satu Huruf Hilang Nah Kalau Harokat Berdiri Itu Nilainya Bukan Satu Huruf Di Dalam Hikmah Nggak Ada Nilainya Kalau Di Hikmah Itu Satu Huruf Ya Punya Nilai Zal Berarti Zal Alif Satu Berarti Nilainya Tujuh Satu Itu Nilainya Kemudian Dalam Ayat Dalam Yasin Salam Mungkau Lam Miro Birrohim Nah Itu tulisannya Sin Lam Sama Harokat Berdiri Berarti Hilang Satu Huruf Lagi Itu Itu Juga Menyalai Disiplin Ilmu Sorof Jadi Di Dalam Hikmah Itu Akan Senantiasa Kembali Kepada Disiplin Ilmu Sesuai Dengan Apa Sesuai Dengan Keahlianya Masing-masing Tapi Tidak Menyalai Aturan Disiplin Ilmu Apapun Nah Ini Di Dalam Hikmah Untuk Memahami Tinjuan Ung Zilal Quran Alah Tapi Mohon Maaf Ustadz Ini Kalau Dibicarakan Sangat Panjang Sekali Jadi Saya Kira Untuk Sekilas Insya Allah Cukuplah Baik Terima Kasih Pak Yai Atas Penjelasannya Dan Semoga Pemirsa Dimanapun Anda Berada Banyak Sekali Manfaat Yang Dapat Diambil Sebelumnya Terima kasih Pak Kek Dan Semoga Sehat Selalu Pak Amin Amin Saya Dan Pak Yai Pamit Terdiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh